Lagi-lagi kebun binatang di Cina dan tipuannya. Kali ini anjing berpura-pura jadi singa. Sebuah kebun binatang di Provinsi Sichuan, ketahuan meletakkan seekor anjing Golden Red River di dalam kandang singa Afrika. Hal ini terungkap setelah seorang pengunjung merekam seekor anjing yang berada di dalam kandang singa Afrika di kebun binatang Yuan Jia Shan di Sichang. Perekam video yang diketahui bermarga Tang tersebut diketahui mengajak anaknya mengunjungi kebun binatang pada 27 Maret lalu, menurut laporan dari media lokal seperti yang dilansir dari Sina News. Tang mengaku awalnya ia mengira mereka telah pergi ke tempat yang salah, tapi setelah berjalan di sekitar kandang, mereka baru menyadari bahwa kandang itu adalah tempat di mana seharusnya seekor singa tinggal, bukannya seekor anjing. Seorang staf kebun binatang menjelaskan bahwa anjing itu berada di sana hanya untuk sementara dan singa-singa telah dipindahkan ke kandang lain. Tapi memang tanda singa belum diturunkan dari kandang. Tang merasa penjelasan dari staf belum meyakinkannya dan ia menuduh pihak kebun binatang mencoba untuk menjual tiket masuk seharga 60 yuan dengan alasan palsu bahwa pengunjung bisa melihat singa. Uang untuk tiket adalah kesepakatan kecil, yang lebih penting bagi saya adalah saya tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan situasi saat ini kepada anak saya, ujar Tang. Menanggapi video viral tersebut, perwakilan dari kebun binatang, Direktur Zhang memberikan klarifikasinya kepada reporter pada 29 Maret lalu. Menurut Zhang, anjing yang ada di foto pengunjung tersebut adalah seekor anjing liar yang diambil dari pos polisi dan sementara dikandangkan di kebun binatang tersebut. Kandang anjing itu pun terpisah dari kandang singa yang akhirnya menyebabkan kesalahpahaman sementara ada dua ekor singa di kandang lain. Zhang juga menjelaskan bahwa ada dua posisi untuk penanda yang tergantung pada kandang binatang dan tidak ada tanda pada kandang anjing itu. Saat ini, petugas pengawas belum menemukan propaganda palsu di kebun binatang dan Dewan Pengawas masih akan menyelidiki lebih lanjut masalah lain yang dilaporkan oleh pengunjung. Sebuah kebun binatang di Cina Tengah memasukkan seekor anjing ke dalam kandang serigala alih-alih serigala sungguhan dilaporkan oleh BBC. Hal ini terungkap setelah sebuah klip video viral di media sosial sejak selasa dan diketahui berada di kebun binatang Xiangwushan di Xiening, Provinsi Yupai. Tuan Xiu, perokam video tersebut mengunjungi kebun binatang pada 1 Maret lalu dan berkunjung ke kandang serigala. Tapi ternyata di dalamnya bukanlah seekor serigala, melainkan seekor anjing rottweiler yang tengah berbaring. Video itu pun jadi bulan-bulanan di Weibo. Bahkan seorang warga net mengatakan seharusnya kebun binatang menggunakan anjing husky karena fisiologisnya yang lebih menyerupai serigala. Terkait video viral tersebut, seorang staf kebun binatang telah mengkonfirmasi kebenaran video kepada media lokal pada Rabu. Ia mengatakan bahwa dulunya kandang itu memang ditinggali oleh seekor serigala yang kini sudah mati karena usia tua. Memang ada serigala, jelasnya. Menurut keterangannya, anjing yang berada di kandang itu sebelumnya telah dipelihara sebagai anjing penjaga taman. Anjing itu katanya hanya akan di sana untuk sementara. Lalu tujuannya diletakkan di sana, yaitu untuk mencegah orang-orang yang sengaja tidak membayar tiket memanjat masuk tembok kebun binatang, seperti yang dilansir dari Shine.cn. Kebun binatang tersebut diketahui membebankan biaya tiket masuk seharga 15 yuan atau sekitar 33.000 rupiah. Tapi tidak cukup pengunjung yang datang untuk bisa menjalankan pemeliharaan kebun binatang. Staf kebun binatang mengatakan bahwa pejabat dari Biro Kehutanan telah meminta kebun binatang untuk membongkar kandang serigala. Seperti yang tertulis di Global Times, banyak warganet yang menyatakan keprihatinannya dengan kebun binatang, terutama kebun binatang kecil yang kini cukup sulit untuk bertahan, terutama di era pasca COVID. Mereka khawatir dengan para binatang yang berada di dalam kandang dan terkadang tidak ada cukup makanan untuk dimakan. Kalau beberapa hari yang lalu ada sekor anji di dalam kandang serigala, kali ini pengunjung menemukan sebuah sikat di kandang landak. Seorang pengguna Twitter Jepang mengunggah sebuah foto sikat di dalam kandang untuk menggantikan landak di sebuah display di kebun binatang. Ternyata ada alasan di balik penempatan sikat itu. Tertulis sebuah catatan di kertas yang diletakkan di dalam kandang, mengutip dari Nine Gag. Karena di luar dingin, kami mengutuskan untuk tidak memperlihatkan landak. Sebagai gantinya, kami meletakkan sebuah sikat karena keduanya terlihat sama. Silakan datang dan kunjungi kami lagi saat cuaca lebih hangat. Warganet itu juga mengatakan bahwa ia tidak dipungut biaya untuk memasuki kebun binatang. Pengguna internet lain cukup salut dengan keputusan kebun binatang. Ini dia komentarnya.